Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dengan saya di channel afrianto.com Oke Alhamdulillah sekarang saya dapat servisan HP lagi ini Xiaomi Redmi 6 ya jadi kata pemiliknya bilang ini ngeblink hitam untuk LCD-nya dan ya ini sudah nyala katanya memang sudah nyala tapi enggak bisa nampil ya LCD-nya itu gambarnya itu enggak enggak nampil di LCD ini saya coba cas ya itu ada tanda-tanda kehidupan di jasan ini nah ini ini sebenarnya ada suara tapi tidak kedengaran ya kalau di sini mungkin tidak kedengaran gitu ya Nah itu ada suaranya suara untuk cas masuk itu ada ya Oke ini ini coba saya cabut pasang lagi nah itu ada getar dan ada suaranya dan untuk lampu indikatornya juga ini nyala ya Coba dilihat itu nyala Oke ini saya matikan dulu lampu lighting nah itu kelihatan nyala berarti berarti untuk mesinnya ini aman ya cuma di LCD-nya yang kurang gitu ya jadi LCD-nya kurang memuaskan alias tidak menyala Nah itu lampu-lampu indikatornya nyala normal jika di charge lampu itu indikatornya normal berarti untuk mesinnya itu aman dan untuk kasus yang seperti ini biasanya yang pertama itu saya cek di bagian soket LCD atau buka semua soketnya dan pasang kembali ke ini saya buka untuk backdoor nya ini saya buka dulu untuk memastikan di bagian dalamnya itu aman atau tidak ya ini sudah kelihatan penampakan di bagian dalam ini saya soketnya dibuka dulu nah ini dibuka dulu apakah ada yang tidak enak dilihat atau gimana gitu ya Oke ini tak pasang lagi Coba saya nyalakan seperti biasa ya Bismillahirrahmanirrahim ya ini ada getar cuma enggak nampil lagi ya Oke dan untuk riwayat HP tersebut katanya pernah jatuh untuk beberapa minggu yang lalu itu pernah jatuh dan l untuk fisiknya juga ini ada retakannya ini ada retakan yang mungkin penyebabnya dari LCD ya bisa jadi seperti itu ya jika langkah pertama kalau misalkan dapat kasus yang seperti ini bukan dari kesalahan LCD bisa jadi di soket atau di IC CPU ini ada retakan di bagian atas dan di bagian bawah itu ada ya retakan berarti mungkin ini sudah fix di LCD nya yakit saya coba dulu ya tadi sudah saya coba dengan LCD yang lain HP nya nyala normal seperti biasa yang pastinya LCD nya ini harus diganti Oke ini saya konfirmasikan dulu kepada pemiliknya sebelum diganti ya Oke cukup sekian dulu terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah hehehe